Tak terbatas usia, 28 tahun bukanlah umur yang muda lagi bagi masyarakat Tusun Bente, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Umumnya, di usia 28 tahun, masyarakat di sini sudah berkeluarga, bahkan memiliki anak di bangku SMP. Namun, hal itu berbeda dengan yang dialami Radha. Justru di umur yang tidak muda lagi, ia memutuskan untuk bersekolah. Sejak kecil, ia tidak pernah merasakan bangku sekolah. Butuh keberanian yang besar baginya untuk bisa pergi ke sekolah yang lokasinya sangat jauh dari tempat ia tinggal. Ditambah lagi, keadaan fisiknya yang berbeda dengan orang-orang sekitar dan bisa menjadi bahan lelucon bagi anak-anak dusun lain. Menghadapi kepergian kedua orang tua dan kakak sematawayang beberapa bulan yang lalu juga membuatnya ingin mengurung diri terus di dalam rumah. Ia pun jadi sering terserang sakit yang membuatnya sulit untuk berpergian jauh dari sekitar dusun. Mengetahui kehadiran guru-guru Yayasan Tangan Pengharapan di kampungnya membuatnya penasaran. Setiap hari, dari kejauhan, ia mengamati kegiatan sekolah yang berlangsung di Balai Pertemuan. Keramahan dan penerimaan ada di sekolah. Guru-guru selalu menyambut anak-anak dan anak-anak belajar dengan giat. Rasa penasaran mendorongnya untuk datang ke sekolah dan menawarkan diri untuk ikut belajar. Tidak hanya seorang diri, ia bahkan mengajak teman-teman lainnya yang masih belum lancar calistong untuk belajar bersama. Baginya, belajar adalah proses hidup yang tak pernah usai. Sudah hampir dua bulan, Rada mengikuti kegiatan sekolah. Ya, tujuh. Sama angkat dulu. Tujuh jari kan. Lalu dikurangin tiga. Artinya kita tutup. Tiga. Tiga. Tersisa. Empat. Lalu empat dikurangi dengan dua. Kita tutup dua jari. Tutup dua jari. Ya, tersisa. Dua. Yang dimulai dari penasaran, kini ia menunjukkan ketekunannya datang sekolah setiap hari. Bahkan, seringkali ia datang lebih awal untuk membantu ibu guru. Buta kotak, 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 kotak itu ini lemah, lemah, lemah betul ini dan balok, balok, balok. Usia bukanlah menjadi penghalang Untuk ragda bisa mendapatkan sebuah peluang Peluang untuk mendapatkan pendidikan Dengan penuh tekad dan harapan Meraih masa depan Mari terus dukung kami Untuk menolong anak-anak seperti ragda Agar bisa mewujudkan mimpi dan harapannya Untuk bisa hidup lebih baik Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia